Hai Assalamualaikum apa kabar mam semua di rumah Nah kali ini saya akan berbagi resep Olahan tempe dan dahu saus tiram Ini menu yang mudah yang sangat simpel Dan tentunya rasanya pun sangat enak Ini bisa untuk dijadikan menu sarapan pagi Nah seperti apa simak videonya sampai selesai ya mam Dan jangan lupa buat mam di rumah yang belum subscribe di channel ini Subscribe dulu ya Terima kasih Nah disini sudah menyiapkan Ini ada satu papan tempe Kemudian disini temennya akan saya potong-potong Nah langkah pertama saya potong majan dulu ya seperti ini Nah setelah selesai dipotong majan Kemudian disini temennya akan saya potong lagi Nah untuk potongannya disini temennya akan saya potong dadu Nah kira-kira seperti ini ya mam Nah nanti untuk potongannya bisa diselesaikan dengan selera ya Nah setelah selesai dipotong tempennya akan saya sisikan terlebih dahulu Kemudian untuk bahan kedua disini ada 7 tahu Lalu di sini tahunya juga sama yang akan saya potong dan juga potong dadu ya Nah jika tidak ada tahu putih ini bisa diganti dengan tahu yang berwarna kuning ya mam Tergantung stok yang ada ya Nah setelah selesai dipotong-tahunya akan saya sisikan Kemudian untuk bahan bumbunya ada 5 siung bawang merah Lalu disini bawang merahnya saya iris tipis ya seperti ini ya mam Lalu disini saya tambahkan ada 3 siung bawang putih Ini juga sama ya bawang putihnya saya iris tipis seperti ini ya mam Boleh juga bawang putihnya dikebrek kemudian dicincang halus ya Lalu saya tambahkan ada setengah siung bawang bombay Lalu disini bawang bombaynya saya potong-potong ya Kemudian saya tambahkan ada 5 cabai merah keriting Nah disini cabai merah keritingnya akan saya potong-potong ya Nah disini untuk potongannya saya potong bulat saja seperti ini ya mam Nah nanti untuk banyak sedikitnya cabai ini bisa disesuaikan ya dengan selera Lalu saya tambahkan ada 5 cabai hijau keriting Ini juga sama ya mam Ini saya potong bulat ya Nah jika tidak ada cabai hijau keriting atau cabai merah keriting Ini bisa diganti dengan cabai yang besar ya Nah setelah selesai ini semuanya akan saya sisikan terlebih dahulu Nah langkah selanjutnya siapkan minyak panas Kemudian disini tempenya akan saya kurang lebih dahulu ya mam Ini saya aduk supaya semua tempenya itu terendam dengan minyak panas ya Nah pastikan pada saat memasukkan tempenya minyaknya harus benar-benar sudah panas ya mam Ini saya aduk supaya matanya merata Nah disini untuk tempenya saya goreng hanya setengah kering ya mam Boleh juga sampai kering Kemudian disini tempenya akan saya angkat terlebih dahulu ya Lalu disini tempenya akan saya tiriskan Nah ini untuk tingkat kematannya saya cukup segini aja ya mam Nah untuk tempenya ini akan saya sisikan terlebih dahulu ya Nah langkah selanjutnya disini kemudian tahunya Ini juga akan saya goreng ya mam Nah saya aduk terlebih dahulu supaya semua tahunya juga terendam dengan minyak panas Dan disini tahunya juga saya goreng sampai setengah kering ya Nah kira-kira seperti ini Ini tahunya akan saya angkat terlebih dahulu ya Kemudian akan saya tiriskan Nah selanjutnya ini tahunya juga akan saya sisikan terlebih dahulu Nah langkah selanjutnya disini siapkan minyak panas secukupnya Kemudian masukkan bawang merah dan juga bawang putihnya yang lamam Nah disini bawangnya akan saya tumis terlebih dahulu Tumis sampai keluar aroma bau sedap dan juga sampai layu Nah kemudian setelah bawangnya layu dan juga keluar aroma bau sedap Nah seperti ini Lalu masukkan bawang bombay Kemudian potongan cabainya Nah saya aduk kembali ya mam supaya cabainya tercampur rata dengan bawangnya ya Dan disini dimasak kembali atau ditumis kembali sampai cabainya layu ya Kemudian saya tambahkan disini ada setengah sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk Lalu setengah sendok teh lada bubuk Kemudian saya tambahkan ada 1 sendok makan kecap manis Lalu 1 sendok makan saus tiram 1 sendok makan saus tomat Lalu disini saya tambahkan ada 1 sendok makan saus sambal Nah jika pengen lebih pedas ini bisa ditambahkan lagi ya Kemudian ini semuanya saya aduk terlebih dahulu Supaya bumbunya tercampur rata Nah jika bumbunya sudah tercampur rata Disini akan saya tambahkan air ya mam Biar agak nyemel Saya tambahkan air kurang lebih 200 ml Kemudian ini saya aduk kembali ya Supaya airnya dan juga bumbunya itu tercampur rata Biar nanti tidak akan mengumpal Nah ini sudah mengental seperti ini ya mam Dan juga sudah mendidih Kemudian saya masukkan Ini tahu dan juga tempe yang tadi sudah digoreng ya Ini saya aduk terlebih dahulu Supaya bumbunya itu tercampur rata dengan tempe tahunya Dan juga biar meresap ya mam Nah disini dimasak sampai benar-benar meresap Dan juga koknya itu agak menyusut ya Hmm aromanya sudah sangat sedap sekali Nah disini bumbunya sudah meresap Sudah mengental ya mam Nah ini sudah sangat memboda selera ya Sudah kelihatan sangat emang Nah jangan lupa nanti untuk koreksi rasa ya Sebelum dihidangkan ya mam Kemudian disini akan saya koreksi rasa terlebih dahulu Hmm ini rasanya sudah pas Ini enak sekali loh mam Bumbunya sangat terasa Nah selanjutnya Nah selanjutnya olahan tempe tahu ini Akan saya hidangkan ya mam Nah ini dia olahan tempe dan tahu saus tiram Ini menu yang mudah yang simpel Dan tentunya rasanya pun sangat enak sekali Nah ini bisa untuk kejadian selingan menu sehari-hari ya mam Dan mesti rumah selamat mencobanya ya Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati